Akibat hujan deras yang mengguyur kota Timika dan sekitarnya, beberapa unit rumah warga terendam air setinggi lutut orang dewasa. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 29 Desember 2020, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur di Jalan Patimura, jalur 4 RT3 Kelurahan Inagua, kota Timika. Berdasarkan pantauan, badan Jalan Patimura dan beberapa unit rumah warga, serta satu unit rumah kos terendam air. Salah satu contoh, satu unit rumah kos yang terletak di pinggir Jalan Patimura terendam air setinggi lutut orang dewasa, di mana 8 keluarga yang menghuni rumah tersebut menjadi korban. Menurut keterangan seorang warga, Amiruddin mengatakan, bahwa setiap kali hujan deras, air meluap dari selokan yang berada di pinggir jalan sehingga menghuni rumah warga. Dan untuk saat ini, mereka menguras air dari dalam rumah dengan mengundalkan mesin penyedot air. Terkait dengan air yang tergenang di badan jalan, air akan surut dengan sendirinya jika hujan sudah redah. Amiruddin menuturkan, saat air meluap, dia bersama 8 kepala keluarga lain berhasil menyelamatkan barang berharga milik mereka. Menurutnya, kondisi bangunan rumah terlalu rendah, sehingga jika hujan deras, air meluap dari selokan dan menggenangi rumah tersebut. Dari Timi Kepopanatan Makin, Kontributor Rai News melaporkan.